Hello everyone, let me introduce myself My name is Ainsa Mesara Manalu NIM 222-11110 Literature and Indonesian Language Education Class Language and Arts Faculty Medan State University Next we will discuss the first video Namely Think Fat, Talk Smart Communication Technique guys Enjoy watching Nah, pada kenyataannya itu Berbicara spontan sebenarnya lebih umum Daripada berbicara secara terencana Untuk menjadi komunikator yang efektif, baik, terencana, dan spontan Kita perlu mengendalikan kecemasan kita Apa sih yang akan kita bicarakan? Ada beberapa aturan dasar untuk interaktivitas yang akan dilakukan Nah, seperti yang kita ketahui dari video Ada yang pertama, manajemen kecemasan Mengatasi kegugupan yang terkait dengan berbicara di depan umum Sangatlah penting teknik seperti ini Mengenali kecemasan, menyusun ulang situasi, dan tetap berada di masa sekarang Dapat membantu mengelolanya secara efektif Tujuannya, agar audiens itu nyaman menerima pesan yang diberikan oleh pewarah Nah, yang kedua itu ada keluar dari cara anda sendiri Seringkali upaya kita untuk mencapai kesempurnaan Dan terlalu banyak berpikir dapat mengalami Pembicaraan spontan kita Nasihatnya adalah menerima ketidaksempurnaan Sehingga memberikan respon yang lebih tulus dan autentik Nah, yang ketiga itu melihat peluang Bukan tantangan Mengubah cara pandang dari melihat situasi berbicara kita Sebagai tantangan ataupun ancaman Menjadi melihatnya sebagai peluang Untuk memperjelas, memperluas, dan berinteraksi secara positif dengan audiens Ataupun pendengar Pergeseran ini memungkinkan pendekatan berbicara kita Yang lebih terbuka dan tidak terlalu defensif Nah, yang terakhir yang empat Latihan interaktif Beberapa latihan interaktif disebutkan sebagai Menteriakan nama yang salah Untuk mendorong peserta berbicara tanpa berpikir berlebihan Dan pemberian hadiah imajiner Untuk menunjukkan bagaimana spontanitas mereka Dapat bekerja secara positif dalam komunikasi Langkah-langkah dan latihan ini Bertujuan untuk membantu individu Menjadi lebih nyaman dan efektif Dalam situasi berbicara spontan Cukup sekian penjelasan dari saya Saya ucapkan terima kasih Sampai bertemu kembali